Halo kawan-kawan, ini mungkin vlog pertama saya, tapi dari yang sekian saya sering posting itu banyak trail film atau kerja bedan saya. Nah, saya sekarang ini berada di salah satu warkop teman milik saya, namanya Boji, itu yang lagi di belakang. Itu teman kuliah saya, dan sekarang dia lebih profesi buat kopi, kopinya enak, kopinya itu namanya Sanger, Sanger Arabica, kata ini dari daerah, dari mana ji? Ini, ini kopinya, dari Aceh Tenggara, nikmat, enak banget. Jadi kawan-kawannya kalau mau datang ke Banda, Sanger dulu ke warung kopi Lampu Merah, di daerah Bato. Enak, nikmat. Tapi yang menariknya dari sini adalah, kalau warung kopi ini punya sesuatu yang unik gitu. Uniknya apa? Mari saya kasih tunjuk ya. Nah, di dinding sebelah saya ini, ada kayak peraturan, bahwa kalau warung kopi ini punya sesuatu yang unik. Aku berada di warkop, apa namanya ji? Kopi di Lampu Merah. Kopi di Lampu Merah. Kenapa dibilang kopi di Lampu Merah? Karena juaranya di Lampu Merah. Oh, deket sama Lampu Merah. Nanti aku tunjukin, aku ambil gambarnya. Di daerah Bato di Bandar Aceh juga. Nah, yang kerennya ini, Boji ini temanku dulu waktu kuliah di Medan. Teman satu band juga. Kita pernah buat bandnya ji, Edward? Terinspirasi sama apa ji? Film. Film ya? Ya, film. Terus Boji yang kasih nama bandnya? Aku. Iya, masa gak ingat kok? Bang Si Andri. Enggak. Boji, Boji kasih nama band. Saat kita bingung-bingung nyari nama band, ya kan? Terus kan? Sekarang aku udah ketemu Boji setelah beberapa tahun, lama lah semenjak kita lulus kuliah, terus kita ketemu, akhirnya ternyata Boji sekarang di Bandar Aceh. Dan dia buka warung kopi di Bandar Aceh. Jadi kan tadi aku udah liat sesuatu yang unik, Ji. Kayak ada petisi atau pengumuman atau apa sih? Pengumuman. Pengumuman ya? Biar pelanggan gak bingung. Oh, biar pelanggan gak bingung. Tapi itu suatu kampanye. Kampanye juga aja ya? Iya. Kampanye. Kampanye ini gimana tuh, Ca? Cerita lo. Kenapa terinspirasi sama kampanye kayak gitu? Pertama, hemat lah. Hemat? Gak perlu beli pipet lagi kan? Iya, gak perlu beli pipet lagi. Gak perlu beli sedotan lagi gitu maksudnya. Terus? Setiap cuci piring itu... Tiap malam itu aku buang pipet dengan jembah yang sangat banyak. Sangat banyak. Jadi... Tahu sih ada cerita tentang plastik mencemari. Mencemari, mencemari laut, mencemari tanah. Tapi kan... Tidak benar-benar... Apa ya? Tidak benar-benar peduli sampai... Aku lihat foto penyu yang terdusung. Pipet hidungnya. Oh, iya, 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 iya. Karena kebetulan ini kita gak kerja sama orang lain. Tempat namanya, kenapa gak kita coba di tempat sendiri? Oh, iya. Jadi, poji ini yang melakukan gerakan, movement lah. Mengelamatkan bumi. Ketika dia melihat satu foto aja. Satu foto tentang seekor hiu yang... Eh, penyu yang tertusuk hidungnya dengan pipet ya. Jadi, kalau menurut aku ini unik. Karena... Kayaknya belum ada warung-warung kopi... Atau kedai-kedai kecil yang punya kampanye sebagus ini. Jadi, harapannya apa, ji? Kedepannya. Harapannya bisa konsisten aja. Maksudnya... Tetap bertahan gak pakai pipet. Oh, tetap bertahan gak pakai pipet untuk di warung koji-nya. Terus, pelanggan gak... Ini gak komplain. Satu, dua, ada. Tapi, setelah diterangkan. Ini yang mereka mau terima. Ya, kalau pun gak mau terima, silahkan dari warung lain. Gak salah. Gak salah. Gak salah. Kalau gak mau di sini, kalau gak mau terima, ya bebas-bibet saja ya. Atau bawa pipet sendiri. Oh, iya. Bawa pipet sendiri. Karena ada sekarang pipet, bambu, pipet. Banyak solusi sebenarnya. Tapi ya... Kita kan kadang gak mau ribet. Padahal ribet sih kita aja pun... sebenarnya udah mengurangi masalah sih gitu. Ya, betul. Jadi, kawan-kawan di seluruh Indonesia atau dimanapun yang nonton ini, ini patut dicoba. Mau dimanapun kalian usahanya, mau gimana pun, ini suatu gerakan yang bagus buat mengelamatkan dunia kita dari... Ya, gak usah buang sampah lah. Gak bagus tuh buang sampah. Gak keren. Gak metal. Jadi, kalau mau jadi anak metal atau mau jadi anak indie atau apa, buang sampah harus tetap di tempatnya gitu. Ngurangi sampah. Ya, yang lebih penting tuh ngurangi sampah. Bukan cuma buang aja ya, dari kita sendiri gitu. Oke, kayaknya sekian dulu. Sekarang kita mau ngopi-ngopi dulu sama Pauji. Ini kopinya apa sih? Kopi Arabica. Kopi Arabica. Ini buatan Pauji ini. Kopinya dari Sanger lah, dibilang Sanger ya. Dari kopi dan susu campur. Jadi, kalau di Aceh tuh namanya Sanger. Sanger tuh berasal dari kata sama-sama ngerti. Iya, iya. Jadi, dulu tuh ada istilahnya, kalau anak mahasiswa minum, ya dia harus... Yang jualan harus ngerti kalau harganya cincah-cincah aja gitu. Dikasih kemurahan sama mahasiswa. Makanya namanya Sanger gitu. Sekarang saya mau nyicipin dulu kopinya sebuatan Pauji ya. Hmm, enak. Sungguh enak. Menikmati kopi di Aceh. Jadi, sekian dulu ya. Ngomong-ngomong kita. Nanti kita jumpa lagi di episode berikutnya. Tetep bersih. Selamat menikmati. Tuh, gak pake sedotan, gak pake pipet. Asli alami. Minumnya jadi alami. Kenapa bisa alami minumnya? Karena, demi itu menyagar ramah lingkungan, gak dipake pipet. Supaya tidak menambah sampah. Dan tidak membuat sampah sembarang. Intinya, jika kita mengurangi satu pipet, kita mengurangi satu sampah. dan tidak membuat sampah. Ya, siap. Gitu. 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 Terima kasih.